Oke, saya share screen dia. Oke, kelihatan semua. Ya, Pak. Oke, jadi di sini kita akan lihat getting value from big data. Jadi sebenarnya, karena produk kita itu namanya information system for business. Jadi sebenarnya kita ingin dari data-data yang ada, itu kita bisa dapat value. Tentunya untuk strategi ke bisnis. Yaitu mungkin teman-teman sekalian, yang mungkin orang tuanya punya usaha, kalau masih model tradisional, kan kadang itu untungan strategi itu kan pakai sistem terawang. Terawangnya artinya, ya kira-kira seperti ini, ya kelihatannya sih bagian ini yang prospek, kelihatannya ini yang cocok. Tinggal ada model yang data science for business, itu kita harapkannya tidak lagi seperti itu, tapi menggunakan data yang ada ini untuk bisa kita sampai menghasilkan sebuah value. Tujuannya apa? Ya, strategi bisnis kita berdasarkan data dan fakta, bukan cuma sekedar terawang-menerawang. Oke, kita lihat di sini ya, dari data science itu bicara masalah big data, kemudian ada insight, dari insight itu kita bisa melakukan action. Dari insight itu akhirnya kita dapat, oh saya harus melakukan apa nih, apa action saya berikutnya. Big data ini paling dekat di sekitar kita yang dipakai, itu di Indomaret, namun Alphamart. Oke, ini Alvin Sujana. Vin, kamu di Lombok ya, Vin? Alvin? Vin, kamu di Lombok, Indomaret, sama Alphamart, itu tetap barangnya jarang kosong, enggak? Jangan, Pak. Jarang kosong kan ya? Jadi, Alphamart maupun Indomaret di seluruh Indonesia itu melakukan hal yang sama. Mereka mengambil value dari data mereka, dari big data mereka itu diolah terus, meskipun data mereka enggak real-time ya, tapi mendekati real-time. Karena di sasa tentu, komputer mereka itu harus sinkron dengan komputer pusat. Dari data-data yang ada, dari big data yang mereka kumpulkan, akhirnya mereka punya inset. Oke, toko ini, lokasi di sini, apa yang harus dilakukan? Misalkan, contoh, oh di lokasi A, kita harus menambah stok air mineral, karena ternyata kebutuhannya sangat kencang, atau butuhnya luar biasa banyak di area itu. Ternyata area itu dekat tempat wisata. Terus kemudian, dapat inset yang lain, oh ternyata di daerah yang dekat sekolah, itu paling laku minuman bersoda. Itu mereka dapat inset-insetnya daerah pada data yang mereka kumpulkan. Dari inset itu mereka kemudian menjadikan action. Action-nya apa? Oke, berarti stok enggak boleh kosong, atau kita harus nambah stok. Atau misalkan ada varian baru minuman bersoda, kita bisa letakkan di toko yang dekat dengan sekolah. Karena apa? Ternyata anak-anak sekolah itu paling suka minuman bersoda. Oke, kemudian, Insight itu juga akhirnya berkaitan dengan data produk kita. Jadi ada big data, kemudian ada analisis, dan question dari insight. Dari insight itu kita bisa melakukan action sesuatu, dan akhirnya dari action yang kita sudah lakukan, pasti akan ada muncul data-data baru. Bahkan dari data yang baru itu bisa muncul lagi insight. Contoh, misalkan ada varian baru dari sebuah mie instan. Kita masukkan. Itu karena pada akhirnya ada sebuah data baru, paling simpel data penjualan dari mie instan. Waduh, ternyata enggak ada yang suka transaksinya kosong. Oke. Kalau transaksinya kosong, kita harus cek lagi, kan? Di toko-toko itu ada CCTV enggak sekarang, teman-teman? Di toko-toko? Ada. Ada. CCTV itu sebenarnya itu monitor pencuri, atau kita bisa gunakan untuk yang lain? Lain. Apa yang lainnya, contohnya? Memang mengetahui Mimik Muka. Mimik Muka. Mosok Mimik Muka. Ayo, coba yang lain. Barang yang hilang. Barang yang hilang, setelah itu? Barang yang dibeli, pelanggarnya. Ngawasi karyawan. Oke, ngawasi karyawan. Itu bisa diberanjut begini. Contoh tadi, ada varian baru min instan. Secara transaksi kok kosong, enggak ada yang beli. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita bisa lihat di CCTV, ada enggak orang yang memegang, atau bahkan melihat. Kalau sama sekali orang enggak ada yang melihat, itu artinya apa? Berarti menarik enggak kemasannya min instan itu? Enggak. Masuk akan enggak? Masuk, masuk, masuk. Jadi CCTV jangan cuma itu peden-peden di maling, bisa lebih dari itu. Jadi itu ya, contoh itu big data yang bisa kita olah. Big data ini bukan masalah di toko, kayak Indomart, Alphamart, big data ini bukan cuma sekedar data transaksi penjualan. Tapi kita bisa lihat, orang responnya terhadap satu produk itu gimana. Kalau ternyata enggak banyak yang melihat ajanda, megang-ajang, enggak. Artinya apa? Produk itu mungkin kurang menarik, kan, kemasannya. Coba lagi, oke, produk ini didiskon. Kan ada perumur-perumur, tahu? Didiskon. Didiskon, dilihat ajanda. Berarti kesimpulannya, walaupun produk itu enggak cocok di lokasi itu. Kenapa? Kan kita sudah lihat beberapa kali insight-nya, transaksinya enggak ada. Kita kasih diskon juga enggak berpengaruh. Terus dilihat di CCTV, megang aja enggak ada. Ini berarti percuma. Oke, terus. Oke, tolong sekarang teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Saya punya sebuah e-commerce. Saya ada satu juta transaksi dalam sehari. Nah, untuk membuat customer saya itu happy, atau lebih bahagia belanja di saya, saya membangun recommender system. Kalian semua pasti sudah pernah belajar data mining, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah data transaksi itu cukup untuk membangun sebuah recommender system? Gimana teman-teman? Apakah kalau sebuah transaksi itu cukup untuk membangun recommender system? Relatif, Pak. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau menurut saya sih bisa-bisa aja. Oke. Mungkin ada teman yang lain. Silakan. Kalian bisa coba mengamati. Kita bayangkan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita coba diskusikan. Tadi Alvin sudah ngasih insight ini. Saya mau tunggu dari yang lain. Oke, enggak apa-apa. Saya kasih waktu 5 menit untuk coba kalian merenung dan melihat. kira-kira apakah cuma data transaksi atau data transaksi justru enggak cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. lu ya pevan mungkin enggak cukup sebab mungkin eh kayak misal aku ngeklik di mana ya website lain nyari sampo jadi aku mestinya apa narik data dari historinya dia juga sebab jadi supaya lebih lengkap anggapannya kayak misal aku Instagram di Tokopedia misalnya gitu ya aku mencari sampo itu sentih kalau aku buka dek toko-toko lain shopee pasti besarnya ini muncul sampo lewat iklan berarti data pencariannya juga kena ya toloknya gitu mungkin gitu Oke itu masih ada kaitan sama data transaksi ke mungkin ada yang lain nih Oke thank you bevan kita tamu dulu ya kalau saya rasa Oke kalau sekedar untuk bikin recommender system mungkin cukup tapi kalau itu kan ada dua premium Mbak in order to make my customer happier ada make my customer happier sama build the recommender system Oh sekedar untuk recommender system mungkin cukup mungkin bisa juga ditambah dengan data customer ini sukanya cari-cari apa aja kan itu bisa jadi minatnya dia tapi nggak sempat kebeli gitu tapi kalau make my customer happier ini saya ambil contoh kasus aja e-commerce oranye itu sebenarnya kan oke karena banyak diskon barangnya lengkap juga tapi saya sebagai user agak nggak suka karena kayak aplikasinya itu lemot terus agak kayak gitu jadi kalau in order to make my customer happier agak nggak sih oke oke ya Priscil lebih filosofis oke thank you Priscil oke mungkin dari temen yang lain oke oke temen yang lain satu satu orang lagi mungkin oke satu yang lain Hans tuh Pak Hans tuh mengomong Mbak Hans Hans oke oke saya pertanyaan dia Jess Jessica mana Jess bener-bener Jess kalau aku sih kepikirannya hampir sama kayak temen-temen sih jadi tambah history history searchingnya sama mungkin kartunya oh chart itu maksudnya data card chartnya di keranjang belanja oke 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 guys oke kita jawaban kalian overall betul kalau cuma segedar bikin recommender system saja pasti data transaksi itu cukup bukan apa kan dari story-nya itu bisa tapi untuk membuat customer happier data transaksi mungkin belum cukup kenapa kita juga harus melihat mengamati behaviornya dari customer behaviornya customer itu apa kadang mereka suka ngeklik ngeklik terus tadi Jessica nambah kartunya itu perlu di analisis juga betul ketika kita ngeklik ngeklik itu sebenarnya kita tertarik nggak sih dengan barang itu atau kita pengen melihat review barang itu iya tertarik tertarik apalagi sudah masuk chart sebenarnya kita tertarik chance-nya kalau dari teori marketing chance kita untuk beli ketika barang itu sudah masuk chart itu semakin tinggi tapi kenapa aku nggak beli itu jadi pertanyaan kan nah itulah in order to make customer happier recommended systemnya kita nggak cukup cuma pakai data transaction ya untuk sekedar recommended system misalkan Anda pernah beli barang ini terus direkomendasikan beli barang apalagi itu bisa cuman jadi masalah nih kalau saya pernah beli handphone sekali saya kira-kira beli handphone kapan lagi apakah dalam waktu sebulan saya beli handphone lagi kalau iya berarti saya burju banget ya atau jadi sultan banget ya setiap sebulan ganti handphone nggak mungkin kan nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat data transaksi itu juga bisa di cross-check dengan data behaviornya si customer dia suka ngeklik-ngeklik apa dari situ bisa diamati sekarang si customer lagi tertarik barang apa nih itulah kenapa di kamar si kamar siang ada ketika kalian sekarang lagi searching barang apa klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik pasti nggak lama yang muncul rekomendasinya barang itu betul nggak? barang yang berkaitan dengan yang kamu klik terus di cross-check juga dengan data transaksionmu memang bener nggak si X ini pernah beli? kalau pernah beli coba cari kaitannya lagi oh kaitannya ternyata dia suka produk ini oke rekomendasinya pun akan terus jalan jadi bukan cuma sekedar selesai ini Melisa juga komen di chat wishlist juga ingat wishlist itu termasuk data penting nggak sekarang untuk perusahaan kan berarti saya berharap bisa punya itu ya ketika saya mau flash sale atau ngasih diskon tentu kita berdasarkan data dan fakta kan nggak bisa cuma sekedar wish di flash sale aja barang yang paling nggak laku itu kira-kira menolong nggak? menolong nggak teman-teman? kalau kita yaudahlah pak barangnya ada nggak laku data flash sale aja jadi 99 rupiah apakah itu justru akan membantu? tidak 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 membantu kalau pun bantu nggak sustain gitu kan ya saat itu juga wood volumenya naik setelah itu diskonnya selesai habis nggak ada yang beli kan bisa jadi orang nggak pernah cari barang itu tadi data transfer seperti customer behaviornya seperti apa chart wishlist bahkan dari komen-komennya yang di si customer ini pernah komen atau pernah tanya di mana itu bisa di integrasi semua datanya menjadi sebuah satu kesatuan big data untuk membuat recommended system atau sistem strategi dari sebuah perusahaan oke thank you guys atas diskusinya oke kita sekarang next ini contoh ini Amazon Amazon dia tidak hanya mengandalkan previous purchase atau data historinya saja tapi dia juga melihat customer demografik dia berusaha menangkap behavior dari si customer Amazon ini yang pertama kali mengamati dari behaviornya customer jadi bayangkan di kalian yang layarnya tahun 2000an tahun 2002-2003 Amazon sudah bisa melakukan ini bayangkan ya waktu kalian semua umurnya masih 3-4 tahun Amazon sudah bisa melakukan ini dan nggak heran sekarang Amazon jadi termasuk yang paling canggih dalam hal recommended system ini karena dia sudah mencoba mengelola data-data yang mereka punya jadi zaman dulu contoh saya orang Indonesia saya waktu itu nggak bisa beli buku di Amazon kalau saya browsing-browsing cari buku referensi yang untuk kuliah ceklik-ceklik-ceklik ketik oh ya klik-klik-klik besoknya saya buka lagi di komputer saya Amazon sudah ngasih rekomendasi apa rekomendasinya ya entahlah yang kaitannya sama apa yang saya cari juga jadi rekomendasinya tidak terlalu meleset tapi memang ingat ya zaman tahun 2003 performa high performance computing ataupun komputasinya prosesor belum seperti sekarang ya jadi rekomendasinya nggak akan seakurat zaman sekarang tapi di zaman itu Amazon sudah bisa dengan teknologi yang terbatas dan dia juga lihat customer demografi demografinya customer ini biasanya dari wilayah ini sukanya apa sih ini juga yang dilakukan sekarang di beberapa e-commerce termasuk e-commerce orange dia tahu daerah tertentu itu sukanya sambal jadi iklan sambalnya diiklankan di daerah customer yang berasal dari daerah itu oke kita lanjut dulu nah ini customer juga melihat eh sorry Amazon ya dia find potential audience for a book jadi dia berusaha mencari model customer dari dan book preference-nya kayak gimana terus buku ini yang baru ini dia punya fitur-fitur kayak gimana oleh Amazon akan diolah untuk dicek siapa kira-kira yang butuh mencari buku ini jadi kita lihat ya Amazon sudah melakukan hal yang luar biasa dia sampai mengekstraksi isi dari buku itu nah ini dia punya sebuah big data yang luar biasa jadi dia bisa tahu orang kalau nyari buku tipe ini kebanyakan orang dari daerah mana orang yang mungkin major-nya bidang apa dan akhirnya Amazon mengembangkan lagi bukan cuma dia jualan buku zaman dulu tahun 2002-2003 Amazon itu jualan jualan buku tok tok buku saja tidak ada yang lain sekarang dia jadi sebuah e-commerce yang luar biasa besar termasuk barang second dan dia juga berusaha mengembangkan teknologi-tekologi mereka seperti IoT dan yang lainnya itu tujuan itu apa mereka tahu ternyata customer di Amerika itu pengen buku itu cepat sampai barang juga cepat sampai akhirnya dikembangkanlah drone-nya Amazon jadi kita lihat ya big data itu sebuah kumpulan data yang kompleks bukan cuma sekedar data text atau data transaksi data di Indomaret itu kalau kita mau lihat big data yang bisa ditampilkan atau digabungkan apa data transaksi data CCTV dan berbagai macam data yang lain ingat ada V V nya apa volume variety dan velocity data yang cepat berubah di Indomaret apa velocity yang cepat berubah data transaksi pasti variety datanya ada data CCTV data misalkan lalu lintasnya orang kemudian juga data transaksi volume pasti ya volumenya data di mana di Indomaret ataupun Noval pasti kenceng banget volumenya pasti besar kenapa CCTV itu adalah data terbesar yang pernah yang satu data yang terbesar yang ada karena kan dia generate terus kan datanya belum lagi kita recordnya itu pengen di keep misalkan selama satu bulan wah itu butuh berapa terah itu untuk nge-save oke misalkan ini market in new book tadi Amasun lihat wish likely to like this book siapa yang kira-kira bilang kemudian action to market dicoba direkomendasikan ke orang-orang yang kira-kira cocok dari tadi yang oleh Amasun olah dia ekstraksi data dari buku-buku ini kemudian sama Amasun dicek history-nya customer customer yang pernah beli buku yang berkaitan ini apa dicek lagi dengan behaviornya customer yang selain nge-klik-nge-klik buku yang temanya mirip-mirip dia dapetin site oke kira-kira ini cocok ini untuk orang yang tipenya seperti ini dari negara ini untuk buku ini maka dia melakukan action begitu orang yang buka webnya Amasun.com langsung muncul kamera merekomendasikan ini untuk dibeli oke oke guys sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut gimana ada yang mau ditanyakan bingung bingung pusing atau gimana ini atau jelas aman aman kalau aman bener aman atau amar tadi amar mengatakan aman pak ya sudah bener aman ya oke aman oke ini ya kita lihat ya sekarang data kalau mau real time itu berat beratnya apa karena processingnya ya pasti luar biasa berat gitu ya akhirnya sekarang muncul istilah baru namanya near real time data jadi kalau historical data plus near real time data kita bisa punya sebuah prediction sebuah prediksi yang lebih akurat kenapa datanya terus bergerak inilah peranan namanya machine learning ketika ada sebuah machine learning ketika ada data baru dia langsung algoritminya itu bergerak lagi belajar baru lagi deploy model baru kemudian dia memberikan sebuah prediction yang baru oke ini kita lihat ya jadi kenapa kalau sampai perlu ada big data karena kalau kita lihat data science itu itu perpaduan beberapa metode kalian model data mining regression linear yang sudah kalian pelajari di statistik ataupun di mana-mana itu berkata masalah matematik expertise kemudian ada teknologi kalian belajar coding pattern itu di bagian hacking skill atau teknologi tapi kalian juga harus ingat pastikan semua solusi yang Anda berikan itu cocok dengan untuk bisnis dan juga strateginya bisa strategi bisnisnya bisa bersumber dari data yang sudah ada ini bukan cuma sekedar strategi yang terawangan kejadian yang di masa lalu di tahun 2000an ketika kalian semua lahir Indonesia ini sudah pakai IT tapi cuma jadi mesin kasir meskipun pakai komputer fungsinya tidak lebih dari mesin kasir atau ke pengganti kalkulator atau pengganti nyetak nota data yang tidak pernah diapa-apain akhirnya apa yaudah dari tahun ke tahun cuma gitu saja bahasanya cuma asal flowing saja nah ini mungkin kalau yang saya tahu di case ya ya case-case ya si iya pak si di di dekat rumahmu di daerah tumpang itu ada supermarket ada minimarket namanya Tandon apa enggak hah gak ada kamu tahu minimarket Tandon yang di daerah Tidar gak pernah ke sana sih pak gak pernah ke situ waduh deso eh bukan deso sih emang sih kamu nanti kalau ke daerah Tidar kamu coba lihat amati ada namanya minimarket namanya minimarket Tandon Tandon atau ini Rubelan pernah tahu minimarket Rubelan ya Rubelan tahu ya kamu pernah ke minimarket Rubelan itu iya pernah tapi lama Udhan pak oke kenapa kamu akhirnya gak mau balik dan itu kurang berkesan kok akhirnya kamu milih Indomaret sama Alfamart padahal jelas Rubelan itu lebih murah jauh buang kata-kata jauhnya mengasumsikan dekat kamu pilih yang mana kalau pas ada sebelahan Rubelan sih karena masalah harga betul ya iya tapi sebenarnya kalau kamu lihat di Rubelan itu barangnya lebih rawan kosong apa enggak iya iya kenapa ya Rubelan itu kelihatannya pakai IT tapi bahkan mungkin gak pakai ya cuma pakai kalkulator kok ya iya jadi teman-teman di daerah Malang itu namanya minimarket Rubelan ini Kasia sama Prisil mungkin pasti tahu ya itu tuh transaksinya sebenarnya kenceng tapi ya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja ya penataan barangnya juga ya saya misi merawat lah ya kenapa ya ya mereka cuman menggunakan IT pun cuman pakai apa untuk pengganti kalkulator penggantinya tak nota data gak pernah diapa-apain bandingkan kalau dengan Indomaret Indomaret itu baru masuk Indonesia itu paling 10-15 tahun ini yang mereka boom dulu gak terlalu banyak yang mau beli di sana tapi sekarang kenapa kok semua pakai Indomaret belinya Indomaret event ketika sebelahan ada satunya Indomaret satunya supermarket tradisional banyak yang pilih Indomaret karena apa ya itu tadi barangnya jarang kosong semua pasti ada itu artinya apa teknologi juga harus bisa menolong bisnis kalau teknologi gak bisa menolong bisnis itu ya jadinya rada gimana gitu kan ya berarti sebenarnya bingung kan teknologi ini saya kira untuk membantu yang termasuk di masa Covid ini sebenarnya pengelolaan big data itu bisa gak sih bisa gak teman-teman bisa kalau datanya valid bisa kalau datanya valid oke ini Prisil sekarang pertanyaan saya gini Surabaya ini punya banyak CCTV kira-kira CCTV itu bisa bantu gak untuk proses penanganan Covid ini bisa sih Pak nah untuk apa ini CCTV-nya Surabaya ngamati pelaksanaan prokesnya oke terus apa lagi terus dalam hal Covid ya Pak ya coba aja dalam hal Covid dulu selain ngamati pelaksanaan selain ngamati pelaksanaan kasih clue kaitannya dengan PSBB dan PPKM oh iya jaraknya terus jam luarnya oke toko-toko buka atau enggak oke inset Prisil sudah lumayan untuk penang apa masalah prokes berikutnya teman-teman kamu kalau lihat sebenarnya penetapannya PSBB dan PPKM itu semi-jayus enggak sih ditutup jam 8 malam atau jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu sebenarnya berguna apa enggak 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 kenapa Bevan enggak enggak berguna sudah tidur Pak ya kamu sudah tidur yang lainnya kira-kira karena Corona itu virus Pak Corona itu bukan manusia dia aktif 24 jam oke jawaban yang lebih tepat kalaupun kita menutup yang ditutup jalan raya itu ya percuma itu ya enggak mungkin ada orang bergerombol di jalan raya betul enggak benar Pak oh iya betul enggak betul enggak malah nyambat ya itu kenapa kan ya Jayus kan contoh jalan Majen Sungkono ditutup jam 8 pagi sampai jam 4 jam 4 subuh ngefek apa enggak ya sudah enggak ngefek sejak kapan jalan Majen Sungkono jadi kerumunan ya kan nah itu CCTV itu sebenarnya bisa dipakai big datanya untuk apa untuk lihat darah mana yang sering terjadi kerumunan dan jam berapa jalan itu sibuk meskipun sudah ada PSBB dari itu bisa ditetapkan strategi jalan ini terlalu banyak kerumunan berarti tutup kayak kemarin yang jalan Majen Sungkono di Surabaya yang itu saya konyol Majen Sungkono ditutup ujungnya apa orang cari jalan tikus jalan tikusnya jadi macet tambah kerumunan kan betul ya yuk betul Pak soalnya kecil iya itu jadi penggunaan teknologi big data ini ini bisa menolong asal apa kita tahu benar strateginya kayak gimana ini bisnisnya kalau tujuannya kemarin PSBB kan namanya pembatasan sekolah sosial berskala besar berarti kan kita harus tahu daerah mana yang padat-padat itu yang ditutup jalan raya ditutup jalan Majen Sungkono Ahmad Diani Surabaya tutup gak ngefek memang gak ada kerumunan di situ coba jam 8 lontar tutup harus bersih ngefek gak gimana teman-teman lontar jam 8 harus tutup gak boleh ada kegiatan ngefek apa enggak enggak Pak kenapa lontar itu sudah ada kerumunan enggak meskipun subuh ada betul ya coba jam 8 malam di lontar tidak boleh ada kegiatan sama sekali yang terjadi cuma UNESA macet tapi gak sampai ada kerumunan karena di UNESA itu gak pernah ada kerumunan enggak ada warung enggak ada warung betul jadi itu yang saya bilang strateginya untuk penanganan COVID-19 pun kalau kita mau manfaatkan big data di CCTV itu bisa tapi sayang apa kadang-kadang itu strateginya gak sesuai dengan tujuan bisnis prosesnya itu mau kayak gimana contoh lagi ini saya lagi-lagi gak mau menyinggung tapi saya ngomong apa adanya aja di rumah sakit CCTV itu masih sudah dimaksimalkan belum untuk penanganan COVID-19 kadang-kadang gak diamati juga kadang justru pada rumah sakit malah terjadi kerumunan kan tambah aneh betul gak betul pak padahal dari CCTV kelihatan daerah mana di rumah sakit yang pasti banyak kerumunan dari situ harus dicari solusinya jadi kemarin udah heboh vaksin ternyata tempatnya vaksin aja di kerumunan kan ya lucu kita disuruhi dari kerumunan tapi membuat kerumunan baru itu tadi kita bisa maksimalkan data-data yang ada pakai big data ini asal apa datanya sesuai dengan strategi kalau cuman untuk gaya-gayaan kita punya big data analitik nih pakai data CCTV diolah sana-sini akhirnya apa cuman buat keren-keren nantok tapi apa tidak menjawab tidak menjadi solusi untuk bisnis oke oke ini sampai sini ada yang mau tanyakan dulu oke kita bisa break dulu 5 menit untuk ke toilet silakan bagi teman-teman yang mau ke toilet ataupun mau minum silakan dulu ini recordingnya saya pause dulu oke kita kembali 5 menit lagi ya oke ini kalau kita lihat di slide bahwa data science the sum is bigger than the part kenapa datanya itu kalau di jumlah-jumlah jumlah jadinya besar itulah kenapa jadinya namanya big data karena kita akan mengombinasi dari beberapa source data dan dari big data ini kita harapkan ada namanya actionable insight ada insight yang bisa kita lakukan bukan cuman sekedar oh ya hasil analisis adalah bla 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 pasti tidak seperti itu ya harapannya harapannya kan kita pasti ingin yang benar-benar kita dapatkan apa dari data yang ada kita bisa memberikan solusi dan solusi ini sangat mungkin dilakukan itulah kenapa kalau ada data scientist itu selalu ada technical skill soft skill dan business skill karena kita ingin memberikan solusi untuk dunia bisnis berdasarkan data ini seperti ini oke ini kita sekarang masuk ke part ini big data as business strategy gimana strategi kita dengan berbasiskan big data pertanyaan ini pertama is it necessary build data governance penting enggak sih kita membuat data governance benar menurut teman-teman sekalian penting enggak kita membuat tata kelola untuk data gimana nih perlu enggak kita buat tata kelola data kita itu kayak gimana Pak jadi contoh contoh simpel ya tata kelola data siapa yang boleh ngakses data ini harus punya field apa aja terus kemudian data ini nanti boleh dipakai untuk apa aja itu contoh simpel dari data governance perlu sih Pak perlu penting sih Pak penting kenapa kok penting supaya datanya enggak sembarangan yang akses enggak sembarangan yang pakai pakai dengan benar oke itu faktor paling pentingnya itu tadi datanya bisa ketahuan siapa yang boleh ngakses siapa yang bisa menggunakan dan untuk apa penggunaannya hal lain yang diperlukan adalah apa kita harus menghindari jangan sampai ada garbage in kemudian garbage out ingatlah teman-teman data kita itu sampah luarnya pasti mungkin gak jadi mas ya mungkin aja tapi ya yang ngelola yang setengah mati jadi kalau kalian jadi data saintis pasti ngelola sambil misuh-misuh gitu ya kenapa cleaningnya itu proses cleaning kemudian proses miningnya luar biasa kalau datanya itu campah semua berapa tahun lalu itu saya sempat di telpon teman saya dari Australia kebetulan teman saya itu kerja di dia seorang auditor IS auditor gitu ya di telpon wah di gawat ini saya tanya gawat apa saya itu diminta analisis analisis transaksi berdasarkan wilayah penjualan saya sebagai orang IS mendengar jawaban itu dengan cepat ngomong gampang gampang gak teman-teman cuman analisis hasil penjualan berdasarkan wilayah gampang gak gampang gampang pol ya kan tinggal di Korea where area semua dengan apa beres betul ya ternyata kenyataan tidak sindah itu data yang teman saya dapatkan ini luar biasa semerawut contoh ada yang nulis New South Wales itu dengan kata New South Wales ada yang nulis dengan NSW ada yang nulisnya lagi New South Wales ada yang nulisnya N.South Wales belum wilayah yang lain Melbourne itu namanya wilayahnya Victoria tulisan yang pakai Victoria ada yang pakai Vic terus daerah lain seperti Queensland ada yang nulisnya KLD ada yang nulisnya Queensland kenapa seperti itu kenapa dari awal gak ada definisi gak ada define kalian semua sebagai orang AS yang pernah belajar database pasti tahu ya itu pentingnya sebuah standarisasi data betul kalau gak gitu kacau datanya nah disinilah akhirnya data itu harus clear di depan field ini isinya apa didiminisikan yang paling membingungkan di Indonesia tahu gak field apa field di Indonesia paling membingungkan itu apa kota bukan ini simple isinya cuma satu huruf tapi pembingungkan pendudutnya kenapa Alvin Sujana pendudut pendudutnya apa pendudutnya bukan jenis field jenis field apa yang di Indonesia apa kode pos bukan kode pos gampang jelas kode pos angka semua yaitu jenis kelamin jenis kelamin kan laki-laki dan perempuan ada yang nulis pria dan wanita kalau ada satu field isinya P kamu interpretasinya itu apa pria atau perempuan berarti pas kan aplikasinya harusnya dibuat kan isinya cuma bisa laki-laki atau wanita betul tapi masalah ketika kamu terima data begitu ada P kamu interpretasi awalnya apa bingung kan misalkan katakan kamu dapat data 100 data tulisannya P semua itu kamu asumsian pria atau perempuan bingung kan ya itulah akhirnya apa perlu definisi yang jelas untungnya pemerintah Indonesia sudah sadar itu sering membuat kebingungan akhirnya apa diganti dengan sudah ada standarnya yang sekarang jenis kalam itu harusnya disini pria dan wanita sama juga ini di Indonesia itu kadang mau mengadopsi istilah asing mendepisniskan tidak dan true itu kadang bingung betul enggak begitu ada T bingung ini true atau tidak tau paham ya maksud saya jadi kita harus hati-hati banyak istilah-istilah yang kadang itu membingungkan itulah kenapa perlunya data governance karena pada data governance ini perannya apa untuk mengidentifikasi sampai inputan paling detail inputannya harus isinya apa contoh lagi ini yang dari dulu selalu kontroversi nomor handphone itu harusnya numerik atau karakter numerik karakter 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 boleh ditambah kurang oke bahas jawabannya enggak ngefek bukasi numerik bukasi karakter enggak ngefek kenapa nomor handphone bisa dijadikan data untuk analisis enggak 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 jadi enggak 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 hati-hati ini banyak tricky-trick tapi sebaiknya disarankan isinya karakter kenapa kadang orang isi handphone 081 strip plus 62 sama itu format pengisian nomor handphone harus jelas perlu enggak ada plus 62 nya contoh kamu kalau digrab isinya harus ada plus 62 nya enggak 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 perlu karena apa grabnya sudah definisikan kamu nomor Indonesia tinggal masukkan nomor handphone lainnya saja kenapa akhirnya dibuat sekarang gitu untuk tidak membingungkan karena zaman dulu filter handphone ini paling membingungkan yang membingungkan pertama isinya itu karakter atau numerik yang membingungkan kedua perlu enggak kita masukkan plus 62 plus 62 itu kan kode negara Indonesia jadi jadi data data kita tahu kenapa kita harus bicara fundamental data ini penting kalian semua sudah belajar ERD betul ERD itu sebenarnya penting untuk pada akhirnya ketika kita masuk ke data analitik sama data sains penting kenapa penting soalnya pakai OLAP bukan OLTP lagi oke ada lagi yang jawabannya yang lain tapi bisa kalau skemanya ada ERD oke oke thank you jawabannya antara boleh antara boleh 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 enggak betul ya mungkin ada teman yang lain boleh enggak ERD itu kita hapus atau sebenarnya ERD itu ngefek enggak si ngefek si pak ngefeknya apa kayak kalau misalnya apa ya tabelnya terlalu panjang fiturnya itu kan kadang-kadang ada yang enggak perlu digunakan di satu tapi mungkin di masa depan diperlukan kayak gitu jadi mungkin perlu dipisah-pisah oke untuk tahu kita tahu hubungannya tetap perlu ERD oke 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 thank you Prisil oke mungkin ada satu teman yang lain terakhir yang mengatakan ERD perlu pandai ini ayo siapa ini yang belum jawabin Hans mana Hans 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 halo pak ayo menurutmu gimana Hans loh kok hilang Hans perlu enggak sampai nanti kita pengolahan pakai data analitik atau data sains menurutku perlu pak perlu kenapa kok perlu biar bisa terstruktur gitu aja pak sistemnya biar bisa tahu oke oke jawabannya adalah kita tetap perlu tujuannya untuk apa kita punya standar meskipun in the end ERD itu bakal ketika masuk OL OLAP seperti kata Bevan tadi kita akan menggabungkan langsung kita akan menggabungkan bahkan tabel yang enggak punya foreign key itu pun bisa kita gabungkan ketika kita masuk erabic data kadang kita perlu join tabel yang meskipun tabel itu kelihatannya tidak beririsan tapi bukan berarti ERD bisa kita delete begitu aja kenapa dengan ada ERD kita bisa punya data yang sudah terstruktur dan at least kita punya standar yang jelas data ini field-nya apa jadi ERD fungsinya apa untuk mendefinisikan standar data ini field-nya isinya apa kemudian ketika kita mau mendefinisikan satu field ini inputannya boleh apa itu dengan ERD itu akan jauh lebih simple dan jauh lebih jelas yang no SQL not only SQL itu kan termasuk yang tidak terstruktur datanya itu bagus itu oke untuk secara penganalisan cepat tapi kita akan cukup kesulitan untuk mencari keterkaitan antara satu data dengan yang lain jadi jawabannya ERD sih ya perlu di fase awal agar apa data yang kita diminisikan itu jelas dan untuk pengelolaan data pasti kita perlu yang terstruktur dan pada akhirnya nanti bisa rapi ketika data itu tidak rapi ya kita menganalisis agak susah juga dan memang ada case-case tertentu kita bisa tanpa melakukan ERD dan no not only SQL itu kita akan bisa dengan cepat dan case-case tertentu kita memang perlu seperti yang no SQL itu dengan menggunakan munggu DB atau tools yang lain oke kita lihat ini big data policy itu kaitannya apa ini ada namanya privacy dan lifetime privacy ini apa kaitannya ini tadi siapa data owner-nya kalau di era startup itu kan selalu ada namanya produk owner betul ya pernah tahu semua ya nah disini sama di era data ini ada namanya data owner data ini yang punya siapa dan kalau mau merubah harus izin sih owner-nya dulu nggak boleh sembarangan dong asal terus dirubah aja field-nya ganti aja itu nanti katain sama masalah privacy kenapa yang tahu ya si data owner ini ini efeknya kemana apakah kita mengganti kayak tadi contohnya tiba-tiba saya ganti wah nomor endpoint nggak praktis kalau menggunakan numerik saya ganti varchar itu bisa ngefeknya panjang nggak bisa ngefeknya panjang nggak ngefeknya apa nih kalau dari numerik saya ganti varchar kayak mungkin kalau pas data numerik kan kemungkinan bisa dioperasikan kalau diganti varchar berarti perlu diprosesan kalau mau ditambah-tambahin atau diapain eh numerik numerik itu maksudnya yang isinya angka atau categorical angka iya sih jadinya nggak bisa dioperasikan secara matematika oke kalau jawabannya Prisil betul jadi ketika numerik angka digantikan dengan varchar itu nanti akan sulit kalau field itu dipakai untuk analisis tapi kalau cuma nomor handphone ngefek nggak nggak ngefek nggak ngefek bahkan secara inputan program itu nggak ngefek kenapa kalau yang disediakan fieldnya itu varchar itu inputannya berupa angka nggak masalah betul ya tapi jangan sekali-sekali yang asalnya varchar kamu ganti numerik itu fatal bisa paham maksudnya jadi ada satu field itu varchar terus kamu ganti jadi numerik yaitu buyar jadi kita harus hati-hati itu kaitan dengan kenapa itu penuhnya data owner kita nggak boleh sembarangan diganti di era dulu masih RDBMS tim IT dan tim IS itu merasa tingkat dewa kenapa karena mereka merasa sekaligus sebagai program owner dan data owner di era data sekarang nggak bisa lagi seperti zaman dulu data itu harusnya data owner siapa yang bertanggung jawab atas isi dari data ini kalau zaman dulu ketika ada sebuah problem pasti sering lempar-lemparan si user pasti bilang tim IT-nya itu loh sudah tak bilang ini inputannya seperti ini kok dibuatkan kayak gini tim IT-nya gampang ngelesnya lah kan dari contohnya inputannya angka semua sudah tak buat numerik nggak kepikiran dibuatkan varchar itu kan bisa rawan berantem ya tapi dengan model yang sekarang ada privacy data mana yang boleh diakses mana yang tidak data ini harus distandarkan seperti apa itu akan lebih membantu harapannya output big datanya juga jadi lebih bagus dan bisa dianalisis katanya dengan privacy dulu itu sering terjadi apa antar departemen itu bisa berantem gara-gara masalah datanya diakses yang jadi korban apa lagi-lagi orang IT Departemen Marketing minta data ke Departemen IT eh tolong dong lihat data produksi nih aku mau membuat marketing buat material marketing oke ya tim IT-nya ngasih aja bleng tim produksinya marah-marah loh ini datanya itu belum fix kok dikasih kan jadi kacau nanti nah itu seperti itu terus perlu ada kurasi dan quality jadi kita harus menjamin quality datanya itu itulah kenapa perlu data governance kenapa agar kualitas data kita juga solid dan bagus ini yang jadi masalah ya sekarang ya mungkin Priscil minggu lalu pernah bilang ya datanya COVID ini tidak solid ya Priscil ya iya Pak jadi kualitas datanya ini cukup diragukan kurang reliable nah itulah kenapa perlu dianamanya curation tujuannya mengkurasi apa memastikan quality-nya ini terjamin kemudian interoperability dan regulation interoperability dan regulation ini penting kenapa data itu sekarang sifatnya kan kita sudah pengennya sentralisasi tapi segaligus bisa saling interoperability jadi antar program yang pakai data yang sama itu jelas di zaman saya dulu kuliah ketika zaman itu memang RDBMS belum terlalu booming ya baru booming-booming ketika saya masuk kuliah database di kampus saya itu rada kacau kacaunya apa contoh nama saya itu Adi Surya Putra Paramita kadang munculnya Adi Surya Putra P kadang munculnya Adi Surya Putra Paramita lengkap kadang munculnya Adi.sp saya bingung loh kok bisa nama saya itu ada tiga versi ya untung NIM saya itu enggak tiga versi untung gitu ternyata kenapa kok bisa muncul seperti itu ternyata apa data masternya ini tidak dipakai di semua biru jadi ada satu data master masternya mahasiswa itu lengkap tertulis sama lengkap Adi Surya Putra Paramita tapi di biru tertentu misalkan kalau di sekarang ini kita urus credit point di BMA-nya itu mereka cuma ngambil NRP terus dicek oh ya namamu ini ya nama saya di input tulang Adi.sp di persingkat biar cepat inputnya akhirnya waktu mereka nyetak daftar credit point untuk seorang Adi munculnya apa NRP sekian namanya Adi.sp ya enggak salah tapi kan kurang gimana gitu kan terus kadang ini yang lepotnya kadang apa data itu bisa enggak konsisten gitu ya terkadang ada yang dikasih depannya ada yang nol ada yang enggak padahal datanya namanya ini mahasiswa itu kan penting ya enggak boleh di satunya 8 digit satunya 9 digit gitu kan ini juga sebenarnya data yang masalah ini itu juga terjadi di salah satu bank di Indonesia repotnya ini bank negara tahu enggak kira-kira bank apa salah satu di bank banknya itu cukup terkenal oke saya tunjukkan kartu ATM-nya tapi kalian enggak boleh enggak boleh ngomongin nama banknya nah kelihatan enggak itu betul apa yang membuat data interopap menurut saya interopap berhenti bisa masalah digit yang dimasukkan di buku tabungan dengan realnya yang di input itu beda bedanya apa beda angka nol alasannya langka nol kan enggak signifikan benar enggak signifikan tapi digit itu signifikan enggak betul ya ya sebagai orang IS ketika saya dapat nomor rekening terus lihat ada hal yang beda saya protes ke bank loh ini kok bisa di sini 12 digit di buku tabungan tapi kalau saya mau transfer dari bank lain harus masukannya 8 digit loh gampang Pak Adi tinggal nolnya yang depan dibuang aja nolnya cuma yang dipakai 1 terus nol jadi berapa angka dia bilang ini enggak bisa gitu dong Anda ini berarti menyesatkan customer belum lagi kalau saya terima SMS banking ngomongnya apa pada nomor rekening Anda enggak ada nolnya depannya jadi misalkan nomor rekening saya 99988 kalau SMS banking nomor Anda yang pada rekening Anda nomor 99988 telah masuk dana sekian atau telah keluar dana sejumlah sekian tapi kalau saya mau transfer rekening saya di bank saya harus nombor depannya itu nol aneh kan waktu saya protes lu enggak signifikan di depannya nol kan enggak kacik betul secara secara value numerik 0,9 dan 9 itu sama nilainya tapi kalau secara sistem itu ngefek enggak kan udah kelihatan jelas mereka pakai nyimpen nomor nomor apa rekening itu pakai varchar kan kok bisa depannya ada nol kalau bukan varchar kan enggak mungkin depannya berhasil kasih nol nah polosinya terus yang konyol itu tadi kok yang di komputer dan di buku yang dicetak itu bisa beda digitnya mudah-mudahan mereka segera menai sistemnya itu kan kelihatan berarti apa interopability-nya enggak jelek dipertanyakan kan prosesnya kenapa kacau sebentar saya harus pakai nol sebentar enggak pakai gitu kan dan juga regulasi-regulasinya jangan sampai big data ini dipakai untuk hal yang salah ini kan sering sekarang jadi muncul isu yang aneh-aneh tuh terkait data kemana sempat heboh enggak itu masalah whatsapp heboh enggak heboh tuh yang whatsapp kalian sebagai orang-orang yang domainnya IT dan IS banyak yang tanya enggak teman-teman kalian wah aman enggak sih whatsapp banyak yang tanya lumayan terus banyak enggak teman kalian yang install signal telegram telegram tau kan banyak ya masuk di telegram kalian tung 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 ini join 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 semua ya betul ya terus setelah itu tetapi enggak aktif konyol loh katanya enggak percaya whatsapp tapi telegramnya enggak aktif aneh tuh ya itu masalah apa karena masalah regulasi gitu kan whatsapp ngapain pakai ngomong anda akan datanya digunakan facebook sekarang udah digunakan kok nah itu jadi kemasalah regulasi harusnya apa regulasi tuh jelas data bulinya sampai dipakai untuk apa karena di Indonesia ini belum pernah ada yang kejelasan masalah data enggak heran data kita itu kesebar kemana-mana terutama untuk kartu kredit anda bayangkan nomor handphonenya orang itu kok bisa kesebar kemana-mana dan nawari ditawari kta lah tawari kartu kredit lah tawari inilah berarti apa datanya kan kita jadi curiga jangan-jangan banknya sendiri yang bocorkan kok bisa ada orang itu bisa tahu oh iya ini anda punya trekening disini-sini ya kok tahu itu masalah regulasi data ini boleh diapakan big data kita sampai di mana boleh dipakainya mungkin kalian ada yang pernah nonton filmnya Sosial Dilema enggak enggak tadi siapa yang nonton si ya Casey yang nonton iya apa sih menurutmu dari Sosial Dilema kaitan sama big data ini apa apa ya maksudnya ya apa Pak kamu kan nonton kesimpulannya dari film itu apa coba kaitkan dengan masalah big data ini apa ya bingung Pak kok bingung lah kamu nontonnya bagaimana nonton sampai selesai apa enggak nonton sih oke terus dari film itu kamu dapat insight apa ya ya kayak sosial media itu kayak toxic lah intinya Pak toxic supaya apa supaya orang itu kayak nge-scroll terus jadi kayak mereka tuh ngontrol kita gitu secara enggak langsung melalui apa yang kita lihat gitu jadi kayak dijujuli terus gitu oke katanya dengan big data Pak mereka sebenarnya mau ngambil behavior kita enggak sih di sosial media itu iya betul ya ibaratnya kita itu enggak usah ngomong mereka harus enggak tahu sendiri kita itu ngapain sukanya nyari apa betul enggak iya jadi kalau sekarang paling gampang misalkan saya pengen tahu si Bevan nih lagi suka atau lagi gemar hobi apa dari sosial medianya dari handphonenya itu kan ketahuan semua dari data-datanya nah itu nanti kaitan dengan masalah ini regulation ini big data ini boleh pakai apa kenapa somehow terjadi sosial dilema itu kadang bahkan tanpa sengaja boleh enggak kita itu ngesiar data sesuai izin boleh Pak kalau enggak punya izin enggak boleh oke data apa dulu tapi data apa dulu dan sesuai izin boleh misal nih dulu Tokopedia itu pernah membuka sebuah data datanya mereka sendiri ya datanya ini agak menurut saya dibilang perlu ya perlu enggak ya enggak mereka itu ngesiar selama tahun 2000 katakan 2018 atau 2019 pembelian terbanyak kami adalah tong tol tahu ya tong tol tiket untuk tong kantuk tol itu yang itu cetit-cetit kan susah atau pakai kartu nah itu kan zaman itu ketika gerbang tol otomatis itu diberlakukan banyak orang yang beli tong tol itu tongkat untuk tol itu kemudian dilaporkan ke setnya mereka sendiri bahwa ini loh kami sudah setahun ini ada transaksi yang berkaitan dengan tong tol sekian itu harusnya datanya bersifat sifat publik atau private datanya sudah ada di webnya mereka sendiri itu datanya seharusnya bersifat publik atau private bebas 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 mereka sudah publik kan datanya betul tapi ternyata ketika ada satu pembicara menggunakan data itu dan waktu itu bicara di tempat kita di ISP kalian kayaknya itu waktu itu belum masuk belum masuk sebagai mahasiswa dia dipermasalahkan sampai akhirnya si pembicara ini slide-nya diminta sama pihak Tokopedia untuk dicek benar-benar jangan-jangan kamu membocorkan data kami padahal data yang ditampilkan apa data yang memang ada sendiri kan di webnya alasan itu kenapa kok data yang di web kami disebarkan padahal harusnya kenapa? kan dia yang nyebarin dia yang nyebarin seorang lain ngutip kok nggak boleh aneh kan gitu kan rupanya rupanya itu ada perbedaan apa ada perbedaan persepsi di tim internal mereka dari sisi regulasi yang regulatornya dan yang membuat webnya ini satu bilang nggak apa-apa itu data umum kok satunya itu kan data kita ngapain disebarin nah itu loh kenapa ya dua ini nggak jelas dua ini regulasinya beda akhirnya jadi masalah untung akhirnya masalahnya selesai karena dianggap oh yaudahlah toh yang ditampilkan datanya ada di website semua dan memang itu sudah menjadi konsumsi publik benar kata akhirnya aman tapi kan menurut saya agak konyol kan masa mereka sendiri nyebarin data terus pembicaraan kita dimarahin karena ngapain data kok disebarkan itu itu bicara masalah regulasi regulasi data itu harus jelas jangan sampai kejadian kayak tadi terulang lagi karena nggak ada regulasi kita berasumsi kan boleh apa enggak asumsi default itu data boleh disebar enggak kalau memang ada gimana guys misalkan ada data di web defaultnya itu boleh disebarkan enggak kalau sudah ada di web boleh aja kamu kan di web web itu ranah publik atau ranah privat publik yang enggak boleh itu kamu ngehack sistemnya Tokopedia kamu ambil datanya kamu nyuri terus kamu sebarkan itu enggak boleh betul ya tapi kalau datanya di webnya boleh enggak boleh-boleh aja oke kita next share data ya ini ketika kita mau membangun sebuah big data kita perlu menghapus barrier-barrier ya perlu menyingkirkan barrier-nya kenapa data untuk sebuah big data itu harus bisa diakses secara helicopter view jangan ada data silo ada satu yang mau nge-share big data ini enggak akan maksimal share-nya maksudnya share ini share lingkup terbatas di lingkup organisasi ya kenapa dengan big data kadang kita perlu join-kan dua tabel yang bahkan kelihatan ini enggak berhubungan tadi yang Bevan sempat nyunggung all up all up itu apa online analytical processing kita membuat data warehousing kemudian buat data mining-nya untuk di-analytic lebih lanjut big data lebih advance lagi data yang tipenya macam-macam coba di-join untuk men-join semua ini pasti barrier-nya harus dipindahkan untuk itulah kenapa akhirnya big data ini didukung dengan cloud computing kenapa kalau di cloud computing itu lebih mudah kita mengintegrasikan datanya kalau kalau ada geografi dengan data satu data di sini satu data di kantor yang di luar kota proses integrasi datanya akan lebih sulit pasti kenapa kan ada lokasi yang beda jadi kita harus hati-hati ketika siap data kita harus perhatikan barrier-barrier mana yang membuat kita tidak bisa menganalitik dengan lebih maksimal begitu ada ini harus dipinggirkan dulu kenapa supaya big data kita maksimal oke kemudian kita bisa di big data yang perlu dibangun cultivate analytic atau driven culture jadi analytic dan bisnis itu ada sebuah opportunity ini kalau dilihat di grafis yang sebelahnya big data itu sekarang jadi tim khusus khusus kadang atau tim data itu tim khusus membangun tim timnya itu bisa multicultural kayak di apple itu multicultural ada orang teknologi ada orang statistik ada orang bisnis ada orang kadang orang sosial kemudian dari data yang mereka dapat di share terus kemudian di analisis analisinya pasti harus integrasi sebelumnya mereka harus beradaptasi dulu dengan situasi baru kenapa problem utama ketika kita mau membangun sebuah tim data yang multikultural itu cara kerja kita bisa beda beda bevan kamu aktif diorganisasi enggak bevan untuk apa bevan SRB kamu SRB kamu SRB kamu SRB kan kamu kerja dengan temanmu dari luar prodi ISP dengan kata lain kamu bentuk tim yang di luar prodi ISP apa yang kamu rasakan dengan tim yang beda prodi ini untuk cara kerjanya beda pandangan beda beda pandangannya yang kayak gimana yang jurusan ini maunya ini yang jurusan ini maunya ini banyak sih Pak terus habis itu jam kerjanya juga beda terus cara kerjanya jam kerjanya beda Pak jadi anak A baru bisa hari ini anak B baru bisa hari ini oke ada kata jam kerja ini yang dijadikan satu semua kira-kira problem apalagi yang akan muncul atau bukan problem lah challenge apa yang muncul apa ya Pak SRB soalnya saling adimas mungkin komisi C yang lebih sering aktif gimana adimas ya Pak kamu ikut SRB di komisi C itu kan multi kultural challenge apa yang kamu hadapi di situ ini sih pikirannya pasti beda kayak apa sudut pandangnya gitu jadi sering kayak beda pendapat terus ya terus selama gitu Pak akhirnya memutuskan gitu jadi akhirnya dirapatin semua gitu sama semua SRB jadi bisa gitu oke beda pendapat ya jadi masalah karena cara kerjanya beda pola pikirnya beda betul ya ya Pak oke itulah yang terjadi ketika kalian bangun sebuah tim data yang multi kultural tim data itu tidak bisa cuma dari orang IS saja tapi harus ada kombinasi itulah yang disebut dengan harus membuat adopt for new situation sama kayak abdimas tadi karena akhirnya abdimas harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru ini kan dari multi kultural prodi ini tujuannya apa bisa menghasilkan solusi yang integratif di case-nya bedata jadi integratif analitik kemudian bisa mengkomunikasikan oke kita mau buat apa nih kita mau goal-nya apa timnya kemudian bisa dievaluasi lagi untuk mencapai goal ini oh ternyata kita kurang satu nih ya ini yang sering paling kancrit ini tim ini perlu orang yang bagi infrastruktur IT orang yang ngerti server oh iya oke bikin tim baru lagi ketika satu orang yang ngerti server ini masuk ada lagi situasi yang baru apa itu ternyata orang server ini jam kerjanya kebalik kadang-kadang kalau malam kerja kalau siang tidur nah itu situasi yang baru lagi tapi tetap harus bisa diaksanakan karena apa bisa menghasilkan analisis yang integratif juga oke terus ini ada 5P dari data science people purpose process platform dan programmability apa aja sih bagaimana mereka pembagiannya oke people dan purpose itu akan menghasilkan sebuah proses dalam sebuah proses kita perlu sebuah platform untuk menjadikan itu jalan dan agar platform prosesnya ini bisa sesuai dengan harapan perlu ada programmability kita perlu bangun sebuah solusi yang berbasiskan teknologi dan teknologi itu bisa diprogram oke step in big data process apa aja ini ada acquire prepare analyze report dan act kalau lebih detail step 1 acquire data dimana ini prosesnya kita mau mengambil data kita harus identifikasi dulu data setnya itu apa ini saya yakin kalian di mata kuliah kita udah udah itu ya udah terbiasa dengan identify data set kemudian retrieve data dan query data udah banyak kan mata kuliah lain yang membahas ini jadi acquire data ini dimana kita bisa dapatkan data yang solid terus ya ini yang prepare data yaitu ada yang namanya explore dan preprocessing saya yakin ini udah semua ya di data science for business analysis kemudian di itu dimana di apply data science sama data mining udah dapat semua gak ini sudah sudah udah dapat semua ya sudah katan udah jago ada explore dan preprocessing explore data ini penting kenapa kita harus lihat dulu data kita itu yang kita dapat kayak gimana yang jadi challenge utama di Indonesia kadang begitu ada migrasi program mereka punya dua versi data dan kadang-kadang ada dua versi data itu repot ada field yang di program lama kosong di program baru ada akhirnya apa datanya agak pincang gitu ya padahal kita pengen analisis juga nature datanya juga kemudian kita perlu melakukan preliminary analysis salah satu hal berat yang sering saya dapati di lapangan ketika saya membantu sebuah proyek itu masalah migrasi data data dengan jumlahnya sudah jutaan mau dimigrasi itu setengah mati tapi tetap harus dilakukan itulah programnya eksplorasi data dan preliminary analysisnya dulu dan nature datanya seperti apa preprocessing kita harus cleaning dulu data-data yang ternyata mengganggu kita integrasikan lagi kita harus packaging jadi sebuah data yang lebih solid saya yakin kalian sudah paham semua dan analisis data kita selek cara analisis tekniknya mau seperti apa mau pakai apa bangun modelnya dan kita di matakulian akan fokus di model deployment bagaimana bangun model dari big data analytics jadi kalian kan sudah tekniknya di matakulia data mining sama apply data science sudah dapat kita sekarang nanti di big data ini akan fokus di deploy model oke setelah itu ada hasilnya kita mengkomunikasikan resultnya mau apa hasilnya seperti ini apa yang harus kita lakukan apa implikasinya untuk bisnis itulah kenapa di matakulia ini juga eh sorry di semester ini ya kalian belajar matakulia bisnis intelijen betul ya itu kan juga nanti akan bicara masalah data storytelling yaitu nanti data storytelling di wilayahnya BI itu bisa ada masalah communicate result gimana kalian bisa mengkomunikasikan hasil analisis kami seperti ini tujuannya apa kan orang awam pun tahu oh insight apa yang didapat dari data yang sudah ada dari yang selama ini sudah terjadi di perusahaan oke apply result kembali lagi ke purpose dari kita sudah apply pasti nanti isi kulisnya kembali oke tujuan berikutnya mau apa nih apa yang ingin kita kali lagi itu semua prosesnya secara iteratif oke materinya sih sudah selesai ada yang mau ditanyakan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan enggak udah jelas atau bingung ini malahan mencerna pak oke bagaimana yang masih dicerna atau kurang jelas enggak apa-apa karena hari ini saya tahu kalian harus ikut dua kali Zoom berturut-turut yaitu makanya perlu waktu untuk sedikit relax dan mencerna gimana nih pak mau tanya sedikit kasus pak iya gimana kalau misalnya gini pak saya punya toko online terus ada produk saya itu yang laku terus pak satu produk itu laku terus tapi ini produk ini menutupi produk lain untuk laku pak jadi orang fokusnya itu ke produk ini gimana caranya biar produk yang lain ini pak bisa ikut laku apakah big data itu bisa dipakai buat gitu pak oke saya kasih clue simple ya produkmu yang tadi tertutup itu Mar kamu menang analisis enggak orang itu sudah banyak ngeklik apa belum ya enggak enggak banyak sih pak enggak banyak ya betul ya David kamu udah lihat sendiri ya bahwa ternyata enggak banyak betul ya betul oke berarti apa bisa jadi produkmu ini deskripsinya kurang sehingga di e-commerce orang enggak enggak melihat itu atau orang belum pernah lihat produk ini apa nih kalau boleh tahu yang kurang kurang dilirik ini sarung sih pak yang laku juga sarung yang satu juga sarung tapi cuma tipenya aja beda pak tipenya beda oke bisa jadi apa tipe ini enggak banyak yang dicari bisa jadi ya saya baru lihat ya kan tadi Amar bilang kita jarang ngeklik jarang ada ngeklik ya iya betul atau deskripsimu yang kurang kurang menyentuh cara paling gampang kalau kamu mau coba ya kamu coba endorse atau paid advertising untuk produkmu yang tadi tertutup ini kalau sudah kamu endorse sudah kamu paid advertising belum banyak yang beli bisa jadi produkmu enggak sesuai dengan permintaan pasar atau tipe sarung ini bisa jadi untuk target marketmu atau marketmu sendiri itu kurang cocok enggak pas ya enggak pas sedangkan di marketmu di marketplacemu sendiri kalau di kamar saya amar satu produk yang lakunya kenceng ya iya kenceng sekali ya iya pak nah memang ini produk umum atau produk khusus ini yang lakunya kenceng sekali umum sih pak emang nah itu itu jawabannya oke oke pak dan kamu bisa cek di produkmu yang umum ini berapa banyak orang yang ngeklik terus akhirnya belikan bisa kelihatan ada conversion rate conversion rate nya tinggi apa rendah tinggi pak tinggi berarti apa ya memang ternyata orang nyari di tempatmu harapannya nyari sarung yang tipe itu iya iya ya paling gampang ya somehow inside bisnis ini bisa menyakitkan menyakitkan itu apa kita mungkin harus mengorbankan salah satu produk yang enggak laku tapi kita kan mau lihat berdasarkan fakta kan betul ya betul-betul nah ini amarks itu kasusnya menarik ini kita bisa analisis simpel kalau ternyata mar produk ini kamu sudah endorse sudah pet advertising bahkan kamu pakai giveaway enggak ada yang mau itu artinya apa memang ada yang minat memang ada yang minat sudah kita fair aja kan betul ya betul ya daripada effortmu nanti banyak untuk endorse yang satu yang kok ada yang minat ini mending apa fokus ke yang ternyata kenceng ini iya kan dari yang kenceng bisa kamu nansi lagi orang belanjanya di bulan apa di momen-momen apa itu harus dianalisis di dalam lagi oh berarti di momen ini saya harus nyiapkan stok lebih betul ya betul Pak kamu pernah sampai understok enggak atau kekurangan stok iya pernah Pak itu kamu harus analisis jangan sampai fokusmu ke produk yang enggak laku-laku ini yang enggak ibaratnya kamu lagi mau buka pintu hatinya cewek tapi hatinya enggak dibuka-buka sedangkan ada satu pintu yang udah terbuka tapi kita enggak fokus di situ kita enggak fokus di situ itu loh benar-benar Pak paham ya jadi ini contoh simpel ya teman-teman ketika data berbicara masalah insight kita lihat sini ada insight-nya ternyata enggak banyak yang ngeklik waduh ya sudah mau diapain tapi saya tetap bilang ke emar-emar kan coba cari dengan pet advertising kemudian endorse kalau ternyata yang nambah cuma jumlah kliknya to berarti orang cuma pengen lihat meskipun sudah kamu kasih perumut tapi ternyata enggak ada konversi berarti apa orang yang enak minat produk itu sedangkan ada satu produk enggak kamu apa-apain tiba-tiba nuai terus dan kenceng dan sampai sempat kehabisan stok ya berarti memang orang apa mungkin itu produk kandalanmu bisa-bisa betul Pak ini case yang sama kebetulan saya waktu itu pernah diminta ngisi sesi di S2 ya di magister kelas magister itu ada case yang mirip jadi ceritanya si Bapak ini usahanya itu sebenarnya fokusnya maunya ke buat souvenir untuk bayi yang satu bulanan itu loh maunya itu tapi ternyata yang laku malah bukan itu yang laku malah sabun bayi yang baju bayi jadi justru produk yang mau dia tonjolkan itu enggak laku ya kembali saya bilang Pak ya kita ya realistis saja Pak produk Anda yang packaging yang Anda buat khusus untuk Anda mau yang ada jual satu bulanannya souvenirnya bayi itu ternyata yang orang yang nge-click aja jarang Anda sudah baik promote cuma banyak nge-click tapi enggak ada conversion artinya apa orang enggak tertarik untuk beli itu di e-commerce ya kan tapi ada produk-produk Anda sendiri seperti sabun bayi baju bayi kencengnya luar biasa ya sudah fokus di situ saja pertanyaannya apakah berarti produknya ini enggak bisa dijual yang tadi yang packagingnya bayi untuk satu bulanan ini bukan enggak bisa dijual tapi enggak cocok dipasarkan di marketplace karena ternyata kalau dilihat behaviornya orang itu kalau mau buat dia souvenir itu pengennya custom atau mass product custom custom ya namanya orang custom pengennya lihat di marketplace atau di social media social media Prisil sudah menjawab jadi apa produk custom kadang lebih cocok di social media bukan di marketplace kenapa orang belum belanja di marketplace mereka ingin produk yang sudah jadi ini semoga juga bisa membuat Amar dapat insight ya Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Bu jadi memang itu ya jadi kadang data ini agak menyakitkan tapi ya kita harus bahasanya branding move on itu ya itu saya coba bantu teman saya itu supermarket punya 10.000 item saya bilang ngapain fokus ke 10.000 item gimana saya enggak tahu mana yang ngelaku mana yang enggak yaudah coba dianalisis ternyata yang ngelaku paling banter yang kenceng itu 8.000 item berarti yang 2.000 item yang lain ini sebuah aneh udah lakunya sedikit ternyata marginnya tipis pula ngapain dipertahankan betul ya itu kadang data-data dari situ big data ini memang muncul akhirnya tak terduga tapi apa ya penting kita bisa buat strategi untuk bisnisnya itu gimana nextnya ini jangan cuman bilang oke berdasarkan data seperti ini kita harus bisa storytelling mengkaitkan kalau datanya ngomong seperti ini what's next apa yang harus dilakukan dan enggak berhenti sampai di situ kan harus tetap diiterasi terus karena data itu bisa terus bergerak dan berubah mungkinkah konteks zaman ini bisa merubah data yang ada bisa bisa contoh bisa jadi contoh ya kalau kamu analisis datanya e-commerce di tahun 2010-2011 kamu akan tahu apa ekspedisi favorit di zaman itu apa ekspedisi favorit di zaman itu tahu ya pasti jawabannya apa CNE karena apa yang enggak ada ekspedisi lain tapi ketika data e-commerce itu terus bergerak mungkin kita berasumsi bahwa ekspedisi cuma bisa satu ini atau kita hanya boleh pakai satu karena ekspedisi lain ternyata enggak bagus enggak bisa dong kan datanya terus bergerak kan akhirnya dapat insight baru ternyata sekarang banyak sekali ekspedisi yang baru dan ternyata banyak orang yang pengen ngeklik ekspedisi ini dari situ kelihatan oke berarti kalau kita punya marketplace kita harus ngasih kesempatan enggak untuk ekspedisi ini kan bisa kelihatan ketika kita punya toko di yang orange ataupun hijau kita itu kan bisa setting kita mau pakai ekspedisi apa aja ada ekspedisi tertentu itu murah cepat tapi ternyata enggak banyak yang pakai alasannya simple dia enggak ada di mana-mana drop off point itu enggak ada di mana-mana jadi kalau misalkan Melissa beli barang di saya pakai ekspedisi itu saya itu harus jalan jauh itu tentu enggak menguntungkan seller akhirnya kalau saya sebagai seller saya non-aktifkan aja data itu kan terus bergerak terus jadi insight itu bisa muncul jadi memang big data itu terus bergerak konteks zaman terus berubah data pasti berubah contoh di masa pandemi ini barang apa yang paling laku dan sampai understock banyak yang stoknya habis di mana-mana ada yang tahu enggak barang apa ini masker pak awalnya awalnya masker tahu enggak sekarang apa yang understock apa nih facial nggak ada hubungannya sama kesehatan yang baru ini facial sekarang di mana-mana hand sanitizer di mana-mana tapi batu barang ini ternyata luar biasa understock bahkan sulit cari stok barangnya ini apa itu klunya lupa klunya berkaitan dengan kalian berkaitan dengan HP 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 ya dan laptop laptop itu luar biasa temen saya itu HP sampai kewalahan menanganin permintaan laptop karena Pak pandemi ini ngefek dengan banyak yang school from home masuk berbondong-bondong beli laptop terus transaksi terbesar di marketplace salah satunya akhir-akhir ini adalah kuota data bukan cuma pulsa dulu kan cuma pulsa sekarang kuota data tahu provider yang mensponsori Epic kemarin itu justru mereka di masa pandemi ini kencengnya luar biasa nah itu Epic Data itu data itu terus bergulir dan pasti banyak inset-inset baru kita nggak bisa puas dengan oke stop sampai sini metode ini nggak saya kembangkan modelnya cukup nggak bisa model deployment untuk Big Data itu harus terus kenapa data dan zaman ini bergerak terlalu cepat sekarang kita bisa lihat ya beruntunglah kalian merasakan namanya pandemi COVID meskipun satu sisi saya ketahu kalian sebagai anak-anak masih muda ini merasa aduh Pak esok ketemu temen nggak bisa kemana-mana mau pacaran susah gitu ya tapi karena kalian kalian mengalami pandemi kalian bisa tahu swing atau switchnya suatu zaman itu luar biasa cepat dan akhirnya kita tahu ternyata itulah penuhnya model deployment karena data itu bisa bergerak dengan sangat cepat sekali contoh nih kalau kita lihat sekarang di industri pariwisata gimana nih kasih nggak teman-teman kita yang di situ awalnya iya tapi seiring penjelannya waktu mereka beradaptasi mereka beradaptasi meskipun mereka nggak akan sekenceng dulu lagi tapi kita lihat ya dulu industri pariwisata itu andal Indonesia tapi gitu switch dalam masa cuman berapa bulan langsung banyak hotel di Bali itu tutup dan luluh lantak bahasanya kalau bahasa lebahnya dijual murah pun banyak yang takut masih an itu artinya apa switching itu sangat cepat termasuk juga data yang ada di transaksi sehari-hari di minimarket dan itu switchnya bisa cepat itulah kenapa perlu model deployment dan kita akan fokus di mata kuliah ini dari sebuah model deployment big data ini gimana kenapa ya model kita harus adaptif kenapa data terus bergerak apakah kita yakin dan pasti tahun 2022 kita akan kembali lagi ke zaman tahun 2019 dan sebelumnya I don't think so saya tidak yakin meskipun katakan covid sudah ada vaksin sudah ada semua beres apakah kita akan akan hidupnya sama kayak 2019 I don't think so tentu kalian sudah mulai nyaman school from home kan betul tidak betul loh suatu saat kalau saya umumkan oke kalian tahun 2022 wajib kuliah di Surabaya semua full on site saya tidak yakin kalian akan setuju dengan argumen saya mungkin sebagian dari kalian ngapain pak kok harus gitu toh kita tinggal TA kenapa kita harus stand by di Surabaya itu argumen yang akan muncul dari kalian kan dan itu make sense karena yang merasal buktinya loh pak pembelajarannya prodi dengan sum efektif kita juga mengerti mentoring lewat sum ternyata juga bisa kenapa kok kami harus ke Surabaya itu yang akan mungkin muncul ketika saya ngomong ke kalian tahun 2022 wajib hadir ke Surabaya kelihatan ya jadi kita harus terus beradaptasi termasuk model big data ini harus adaptif jangan cuman puas dengan oh satu model kayaknya bisa everlasting oh gak mungkin itulah kenapa ada namanya machine learning mesinnya kan belajar terus oke mungkin ada yang mau tanyakan lagi ada yang mau tanyakan lagi tidak atau kalian sudah mengerti dan jelas jelas sih pak oke untuk nanti powerpointnya dibagi pak kenapa nanti powerpointnya dibagi pak pasti pasti saya upload habis ini saya upload berikut saya juga nanti mengupdate untuk besok itu zoomnya nanti akan saya akan settingkan supaya kalian bisa langsung ke roomnya pak gunawan nanti saya update ya untuk zoomnya besok recordnya pak juga pak recordnya apa kelas kelasnya siapa ada dua loh guys dosenmu kelasnya pak adi kelas saya bisa oke nanti itu aja saya di grup saya share pakai google drive aja karena kan kalau pak gunawannya share rekaman kan saya juga gak enak oke atau gini aja paling gampang itu pasti saya upload di channel youtube saya kalian langsung lihat di youtube saya selesai aja oke oke ya oke ada lagi yang mau tanyakan oke jelas ya kalau jelas oke thank you untuk hari ini oke saya stop recording dulu untuk selain absen selamat menikmati